Seorang warga desa Ambu Au Indah, kejabatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton atas nama Ladius, tewas di Terkambuaya Rabu Dinihari 20 April 2022. Korban tewas saat memanah ikan di laut yang tidak jauh dari perkampungan warga. Peristiwa itu terjadi ketika korban bersama empat orang warga lainnya mencari ikan di laut dekat perkampungan warga. Saat berjalan, ketinggian air laut mencapai dada orang dewasa dan secara tiba-tiba buaya langsung menerekam korban dan menariknya ke dalam laut. Korban sempat berteriak meminta tolong, teman korban berusaha menolong dan mencari pertolongan ke warga desa lainnya. Beruntung tubuh korban ditemukan namun nyawanya sudah tidak tertolong. Korban mengalami luka robek pada bagian leher dan dada bagian kiri. Taliu saksi mata mengatakan saat berjalan bersama korban secara tiba-tiba buaya langsung menerekam korban. Ia memberitahu korban untuk mencolok mata buaya. Buaya kembali melepaskan gigitan dan mendekatinya. Namun tidak lama kemudian buaya kembali menerekam korban. Kita sama-sama berjalan sama ini. Ketika saya lihat dia, buaya itu sudah memang saya kira hiu. Jadi saya sampaikan, eh ceng, buaya itu. Jadi pas saya sampaikan seperti itu, buaya itu sudah langsung utang. Mereka masuk. Nah setelah itu saya mundur. Nah saya mundur, dia minta tolong kan. Bantu, saya bilang, saya minta maaf, saya tidak tolong. Saya sampaikan semuanya, nanti colok saja matanya itu kalau memang dia ke situ. Habis itu, dia lepas itu. Korban langsung dibawa di rumah duka dan dikebumikan di Taman Pemakaman Umum Desa setempat. Kontributor TV Toneka, Kompas TV Buton, Sulawesi Tenggara. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.